Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Noval Dava Faustin dari kelas 10 IPA 4 Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang cita-cita aku Dan bagaimana upaya aku dalam meraihnya Oke, jadi sebenarnya cita-cita aku itu adalah seorang dokter Ya karena dokter itu dapat membantu menolong orang yang sakit guys Nah pada saat itu saya kan mikir-mikir ya Waktu saya duduk di SMP itu saya mikir Kalau jadi dokter itu kayaknya gak mungkin deh Kayaknya itu ya susah gitu guys Peluangnya kan juga ya segitu Terus bayar kuliahnya kan juga segitu Jadi saya itu mikir-mikirnya disitu guys Lalu disitu juga ada sebabnya juga Karena di dokter itu kan ada bidang studi yang bukan passion saya Yang bukan jadi favorit saya Jadi saya gimana lagi Masa dipaksa mau jadi dokter tapi gak sesuai dengan passion saya Ya saya putusin aja Ya ganti cita-cita aja lah Bukan ganti ya istilahnya Kan cita-cita itu kan hanya sebuah impian kita Mau jadi apa seperti apa gitu kan guys Nah setelah itu saya mikir Enaknya itu cita-cita saya Akhirnya cita-cita saya itu ingin menjadi seorang pengusaha Pengusaha besar, bisnisman kayak gitu guys Karena saya itu Passion saya itu memang suka jualan guys Passion itu kan suatu pekerjaan Yang kita sukai dan kita itu tidak merasa bosan Itu namanya passion Jadi saya itu gak bosan-bosan yang namanya dengan Berdagang atau jualan guys Oleh sebab itu saya Cita-cita saya Yaitu ingin menjadi pengusaha besar Jadi Upaya saya Untuk kita tetap bisa berusaha Meraih cita-cita tersebut Yaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu Perdagangan Bisa lewat buku Bisa lewat pengalaman-pengalaman Orang lain Dan upaya yang terakhir yaitu Berjualan guys Karena Dasar dari seorang pengusaha Yaitu Ya berjualan Ya menjual barang usahanya sendiri Itulah dasar dari seorang pengusaha Jadi upayanya itu yaitu Berjualan atau berdagang Supaya bisa menjadi pengusaha Kemudian Pendidikan yang harus ditempuh Setidaknya manajemen bisnis Ataupun SMA juga bisa Karena pengusaha itu kan Orang yang Menjalani usahanya sendiri Dan juga tidak ikut Bekerja ke orang lain Jadi Enggak harus Atau juga Enggak wajib untuk Ya sampai ke pendidikan tersebut Karena dengan Pengusaha itu kan Ya usahanya sendiri Menjalani usahanya sendiri Yang enggak ada Gelar Yang enggak ada Apa gitu Itu kan namanya pengusaha Dengan menjalankan Usahanya sendiri Tidak ikut ke orang lain Bahkan Bahkan seorang pengusaha itu Justru membutuhkan Seorang karyawan Sebanyak-banyaknya Dan itu pun tergantung Seberapa banyak Usaha yang Kita Buat Bisa usaha Food Fashion Ataupun Yang lainnya Atau juga Tour and travel itu juga Usaha loh guys Itu bisa memiliki Penghasilan Atau keuntungan Yang besar Itu Itu yang namanya Tour and travel itu juga Memiliki Keuntungan yang cukup besar Itu semua Bisa kita jalani Dengan berikhtiar Dan berdoa Keahlian Yang harus dimiliki Seorang pengusaha Adalah Keberanian Keberanian Yang pertama keberanian Yang kedua pengorbanan Itu pengorbanan Uang Pengorbanan Waktu Tenaga Pikiran Semuanya guys Justru Pengusaha Dengan orang yang Bekerja di Atau Orang yang Bekerja ikut Ke orang lain Itu Resikonya itu Yang berat Pengusaha Karena Disitu Dia butuh Dia mengorbankan Banyak modal Dia juga Dia juga mengorbankan Banyak tenaga Waktu dan pikirannya Yang ketiga Pengambil Keputusan Yang keempat Sifat kepemimpinan Yang tegas Dan bijaksana Itu Itulah Yang keahlian Yang harus dimiliki Seorang pengusaha Ya saya itu Cita-citanya Seperti itu guys Maunya Tapi Ya gak ada Tapi-tapinya Sebenarnya Saya Sebenarnya Saya Pengen menjadi Seorang pengusaha Karena dengan pengusaha Saya bisa membuka Perusahaan-perusahaan Besar Di seluruh Indonesia Dan menjadi Ya Seperti itu guys Oke cukup sekian video saya kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Di bawah Jika suka dengan video ini Kalian jangan lupa klik tombol Like Share And comment Oke guys See you next video Enjoy